Wahana wisata edukasi buaya di Kota Batu diserbu ribuan pengunjung selama libur panjang kemarin. Pasalnya di tempat wisata buatan ini, pengunjung bisa mendapat pengetahuan dan berinteraksi secara langsung dengan predator buas. Ribuan wisatawan dari berbagai kota Minggu Sia memadati predator fun park yang berada di desa Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Di areal pertama, pengunjung dikenalkan anatomi buaya, mulai dari rangka hingga replika fosil buaya raksasa. Beberapa jenis buaya mulai dari buaya Papua asli Indonesia, buaya moncong putih hingga buaya albino akan ditemui pengunjung di areal utama. Tak hanya buaya, sejumlah ikan seperti ikan pari, piranha hingga aligator juga ada. Wisata edukasi ini menjadi hiburan sekaligus edukasi bagi anak-anak, karena dapat berinteraksi langsung dengan anakan buaya dengan tetap mendapat pengawasan dari petugas. Hiburan. Sama teman. Apa? Yang paling keputusan di sini apa? Buaya. Apa makan buaya? Kasih makan. Kasih makan buaya. Kenapa? Karena baru pertama kali. Pengunjung yang bernyali besar juga dapat merasakan sensasi memberi makan ikan predator. Ikan apa namanya? Arapaiman. Waktu tak makan sensasinya seperti apa Pak? Bekejut lihat ikannya besar sekali, terus pada saat makan langsung ada besar kaget. Anak-anak bisa belajar tentang binatang predator itu apa aja, terus lingkungannya itu bagaimana. Anak-anak kan tujuannya belajar di sini itu untuk tahu, selain ada predator kan ada binatang-binatang itu, kita bisa lihat kan banyak tumbuh-tumbuhan di sini ada kembang-kembangnya gitu. Selama liburan, tak kurang 4.000 orang telah memadati lokasi wisata buaya ini. Kalau hari biasa ya, kalau sekitar ya 2.000, 1.500, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000.000. Kita kalau hari kayak seperti ini ya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Cuma ini saya pergerakan cuma 2-3, 4 hari setelah itu akan masuk sekolah kan. Habis ini akan masuk sekolah lagi setelah itu break. Di ujung wisata terdapat wahana permainan air dan flying fox yang jadi prima dona anak-anak. Semua fasilitas ini bisa dinikmati hanya dengan biaya Rp75.000 per orang. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.